PURWOKERTO Tumbuh sebagai kawasan kota, PURWOKERTO menjadi kota strategis. Pembangunan sarana transporta ini dengan kota-kota besar di Indonesia. Dukungan tenaga ahli teknologi informasi merupakan modal PURWOKERTO menuju Smart City. Awal tahun 2002 berdiri Akademi Teknik Telekomunikasi Akatel Sandi Putra PURWOKERTO. Berbasis Information and Communication Technology, tahun 2012 institusi pendidikan ini menaikkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom. Pengalaman mencetak tenaga ahli teknologi, tahun 2017 STT Telkom bertransformasi menjadi Institut Teknologi Telkom PURWOKERTO. Saya sangat beruntung kuliah di ITTP PURWOKERTO, karena di sini saya tidak hanya diajarkan tentang telekomunikasi, tapi saya juga diajarkan tentang soft skill yang di mana akan menunjang karir saya setelah lulus nanti dari sini. Banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini, entah itu dari dosen, dari teman-teman, dan itu sangat-sangat menarik untuk pembelajarannya. Pembelajarannya juga tidak cuma muluk-muluk di kelas, di kelas, di kelas, tapi juga ada di lab. Berbicara mengenai kualitas dari metode pembelajaran yang diterapkan Institut Teknologi Telkom PURWOKERTO memiliki keunggulan yang cukup luar biasa. Salah satu keunggulannya adalah dengan menggunakan pembelajaran blended learning dan juga collaborative learning, di mana dosen dan juga mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan objek pembelajaran yang diterapkan oleh kampus. Metode pembelajaran yang diterapkan di Institut Teknologi Telkom PURWOKERTO itu ada yang model klasik, tapi juga kemudian sekarang sudah diterapkan model e-learning, jadi perpaduan antara model di kelas dengan e-learning. Institut Teknologi Telkom PURWOKERTO adalah perguruan tinggi yang berorientasi pada masa depan. Secara penjaminan mutu, ITTELKOM PURWOKERTO telah terakreditasi oleh BANPT, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat baik sekali. Ini artinya bahwa ITTELKOM telah melampaui standar nasional pendidikan tinggi. ITTELKOM PURWOKERTO juga menjalin kerjasama dengan mitra, baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi industri maupun lembaga institusi perlidikan tinggi. Kami juga bermitra bersinergi dengan PT.TELKOM beserta anak perusahaannya agar lulusan-lulusan kami lebih mudah diserah oleh industri, terutama industri ICT yang ada di Indonesia. ITTELKOM PURWOKERTO lulusannya siap bekerja ya, di mana ilmu pengetahuan yang didapatkan di ITTELKOM PURWOKERTO itu bisa dijalankan di TelkomSat. Jadi antara jurusan yang dimiliki oleh alumni ITTELKOM itu cocok dengan dunia kerja yang ada di TelkomSat. Selama saya berkuliah di ITTELKOM PURWOKERTO dan mengambil program studi teknik informatika, saya diajarkan banyak hal. Salah satunya adalah mobile programming, di mana saya diajarkan untuk membangun sebuah aplikasi yang nantinya bisa dipakai oleh orang banyak. Aplikasi yang kami kembangkan adalah aplikasi startup. Startup kami adalah Becer, yaitu aplikasi untuk memesan sebuah sayur untuk diantarkan ke rumah pelanggan. Baik di Telkom, membangun Indonesia, mencetak tenaga ahli terampil dan beruasan bisnis. Terima kasih telah menonton! Pernahkah kita bermimpi menjadi pelopor membangun bangsa dan negara? Pernahkah kita membayangkan menjadi insan yang unggul dan bermanfaat bagi sesama? Beranikah kita melangkahkan kaki menuju masa depan yang cemerlang di kota yang penuh dengan keindahan alam dan beragam budayanya? STIE Taman Siswa Banjar Negara adalah kampus umpulan yang siap menghantarkan generasi penerus bangsa menuju masa depan gemilang. STIE Taman Siswa Banjar Negara menjadi tempat menjemput impian. Di silah, kita bisa belajar dan menimba ilmu dengan kolaborasi antara teori dan praktik. Sebari memperluas wawasan melalui pembelajaran di kampus maupun di luar kampus. Menyalurkan hobi dan mengasah keterampilan melalui unit kegiatan mahasiswa dan organisasi mahasiswa yang ada di kampus STIE Taman Siswa Banjar Negara. Terima kasih telah menonton! Dengan kerjasama yang dilakukan STIE Taman Siswa Banjar Negara yang tersebar dalam skala nasional maupun internasional, memungkinkan mahasiswa untuk belajar dan menambah relasi di kampus merdeka dan terbaik di Banjar Negara. STIE Taman Siswa Banjar Negara merupakan kampus umpulan dengan berbagai kreasi dan inovasi berkelanjutan di berbagai bidang ekonomi, sosial, dan pariwisata. Di sinilah tempat belajar yang mampu mencetak mahasiswa siap berkolaborasi di dunia kerja, mencetak mahasiswa yang mampu berpikir kreatif dan berani menjadi entrepreneur muda. Di tengah pusaran zaman yang penuh dengan kompetisi, STIE Taman Siswa Banjar Negara berkontribusi melalui bidang pendidikan, mencetak generasi yang berdaya sayung tinggi, berintegritas, dan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Terakreditasi institusi B oleh BAN-PT, STIE Taman Siswa Banjar Negara merupakan kampus berkualitas yang ada di Banjar Negara, di mana memiliki dua program studi, manajemen dan akutansi. Berdiri sejak tahun 2003, membuat STIE Taman Siswa Banjar Negara menjadi kampus yang semakin tumbuh, tangguh, dan maju dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tenaga pendidik yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, sehingga membuat proses belajar menjadi penuh dengan motivasi dan prestasi. dosen dan mahasiswa juga aktif dan kreatif dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk implementasi kampus dalam berkontribusi membangun ekosistem pendidikan dan ekonomi masyarakat. Siapkah Anda mewujudkan mimpi bersama kami? Sekolah Negeri Ibu Ekonomi Bangan Siswa Banjar Negara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilmu Amalian Amal Ilmiah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tunas Bangsa Banjar Negara terletak di jantung kota Banjarnegara dengan infrastruktur penunjang pembelajaran yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Timik Tunas Bangsa Banjarnegara, Kampus IT nomor 1 di Banjarnegara. Kampus Timik Tunas Bangsa Banjarnegara memiliki dua prodi, sistem informasi dan teknik informatika. Dan di Kampus Timik Tunas Bangsa Banjarnegara memiliki berbagai macam organisasi dan UKM untuk menunjang berbagai prestasi bagi para mahasiswa. Untuk melihat lebih detail mengenai Kampus Timik Tunas Bangsa, kita lihat terlebih dahulu visi-misi Kampus Timik Tunas Bangsa Banjarnegara. Misi Stimik Tunas Bangsa Mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya saing dalam pengembangan teknologi informasi dengan menciptakan lulusan yang berjuang teknoprener yang berlandaskan keimanan dan ketakuan. Menyelenggarkan penelitian dalam bidang teknologi informasi, komunikasi dan bisnis, serta menjalankan kemitraan dengan institusi pemerintah dunia industri dan perguruan tinggi lain. Kampus Timik Tunas Bangsa Peluang kerja di dunia IT sangat diminati oleh berbagai macam perusahaan untuk saat ini dan di masa depan. Profil utama lulusan kerja bidang teknik informatika dan sistem informasi yakni menjadi spesialis basis data, konsultan teknik informatika, pelatih teknik informatika, analisis data, pengembangan web, serta pengembang perangkat lunak. Akses KRS pun terasa mudah karena tersinkronisasi secara langsung oleh sistem dan juga dilayani oleh tenaga kependidikan yang rambat. Saya, Heni Rahmawati, M.Kom, dosen Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara, berkesempatan mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dari Kemdik Putristek. Digawangi oleh Ibu Heni yang mendapatkan hibah penelitian oleh Kemdik Putristek untuk mengembangkan program aplikasi bernama Mallfox. Terdapat pula program aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa yakni program bangkit bernama GILAR. Sekelompok mahasiswa ini menamainya dengan Development Student Club. Program pencarian ini berguna untuk mengidentifikasi tanaman herbal di sekitar. serta skripsi mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa pun turut mengembangkan e-bisnis di era digitalisasi. Maka dari itu, Kampus Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara siap membangun perubahan di era 4.0 dengan mencetak benar-benar IT untuk masa depan yang mampu membawa perubahan di dunia IT secara profesional. Pembelajaran berlangsung dengan nyaman karena pendampingan dosen kepada mahasiswa secara langsung baik dalam praktek komputer maupun pembelajaran di dalam kelas. Komputer di Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara juga difasilitasi internet yang memadai dan berteknologi tinggi sehingga pembelajaran terasa asik dan efektif. Literasi mahasiswa menjadi hal penting Maka perpustakaan menyediakan buku dan jurnal yang memadai pula Dengan perkuliahan tatap muka Maka mahasiswa mampu belajar dengan seksama dan belajar secara kolektif menjadi prioritas. UKM pencaksilat menjadi pilihan utama bagi mahasiswa yang ingin melatih ilmu bela diri. UKM selanjutnya yakni Hastinasa. Hastinasa adalah UKM berbasis pecinta alam. UKM tari tradisional menjadi pilihan dalam muri-uri budaya. Indonesia Mengarungi sungai yang deras meningkatkan adrenalin bagi mahasiswa. Maka UKM Arumjirang tepat menjadi pilihan para mahasiswa pemberani. Mari bergabung dengan kami di kampus IT nomor 1 di Banjarnegara. Kampus Timi Tunas Bangsa Banjarnegara. Timi Tunas Bangsa Banjarnegara jaya! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, iya, iya Hai Hari ini My first girls day Ku telah tunggu sejak Mei Ya, tak ada rasa takut No, tapi ku sedikit kuku Oh, putih abu telah berlalu Ku memulai lembaran baru Saatnya ku berlari dan mengejar mimpi Halo semuanya, ikut denganku Bersama kita buka lembaran hidup baru You saw the ass, now you know it's true This is the right place to start life after school Ya, ada yang bilang juliah tidak perlu Di internet kan bisa menimbar ilmu But lot of things can begin with degree Peluang kerja, skill, dan banyak relasi Jadi ayo jangan buang waktu Siapkan tas, baju, dan sepatu Ada rindangan untuk dihadapi Tapi ku tak sendiri Kita berkumpul bersama Di hari yang cerah Bersinar Dan mengeksplorasi Ku akan Meraih mimpian Lewati rintangan Saatnya Ku beran eksplorasi Hari ini Ku beran eksplorasi Sampai Nanti Ku beran eksplorasi So, dikit weh jangan untuk mahasiswa baru Banyak hal penting yang perlu kalian tahu Organisasi Kejar prestasi Should until you hear about activity points Jangan jadi mahasiswa kuliah pulang Tapi jangan babas sampai gak pulang pulang Bagaimanapun utamakan edukasi Kejar mimpimu Harumkan nama institusi Ya, you could point and to dash our beginning Was step by step And we try it Hey bestie Pee weh Comments with the first Zik say Gwet go, Jiki got go Jiki the guide got go Jiki the guide got go Jiki got zong He just drop that in kibris Ya, he just spoke Japanese Tunggu Lihat itu Senyum semanis madu Sayang dia bukan milikku Kalau aku dekatin kamu Ada yang marah gak? Master baru Banyak mahasiswa baru Mahasiswa baru Banyak hebetan baru Man, I don't want to go But the next is cool Kita berkumpul bersama Di hari yang cerah bersinar Dan menekskorasiku akan Meraih mimpi dan Lewat diri tangan Saatnya Tunggu menekskorasiku Hari ini Tunggu menekskorasiku Sampai Nanti Tunggu menekskorasiku Asi Tato Baik Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia tidak terkecuali di bidang pendidikan kehadiran Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia yaitu Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas penunjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter Saat ini memiliki 3 fakultas dengan program studi di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Meliputi Program Studi Administrasi Bisnis D3 Program Studi Administrasi Perkantoran D3 Program Studi Perhotelan D3 Program Studi Manajemen S1 Program Studi Akuntansi S1 dan D3 Dan Program Studi Manajemen Pajak D3 Fakultas Komunikasi dan Bahasa Program Studi Ilmu Komunikasi S1 Program Studi Sastra Inggris S1 Program Studi Bahasa Inggris D3 Program Studi Hubungan Masyarakat D3 Program Studi Periklanan D3 Program Studi Penyiaran D3 Fakultas Teknik dan Informatika Meliputi Program Studi Teknik Elektro S1 Program Studi Teknik Industri S1 Program Studi Teknologi Informasi S1 Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak S1 Program Studi Teknologi Komputer D3 Program Studi Sistem Informasi S1 dan D3 Program Studi Sistem Informasi Akuntansi D3 Dan Program Studi Ilmu Komputer S1 Universitas Bina Sarana Informatika Memanfaatkan Teknologi yang berbasis Information Communication and Technology Menerapkan Metode Pembelajaran dengan Sistem E-Learning dan menghadirkan Mobile Academic untuk menunjang Pelayanan Akademik Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika Banyak yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Sesuai dengan bidang keahliannya Baik di tingkat nasional Seperti Sertifikat Kompetensi dari BNSP Sertifikat Zahir Dan Sertifikat Mayop Serta di tingkat internasional Seperti Sertifikat EC Console Cisco dan Mikrotik Selain itu Universitas Bina Sarana Informatika Memiliki Mikrotik and Cisco Academic Serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI Dengan program studi terakreditasi Universitas Bina Sarana Informatika Menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia Dengan mahasiswa lebih dari 35 ribu Dan lulusan lebih dari 200 ribu orang Universitas Bina Sarana Informatika Membekali setiap mahasiswa Tidak hanya dari sisi akademis Namun juga dari sisi karakter building mahasiswa Selain itu Adanya BSI Center Yang terdiri dari BSI Entrepreneur Center BSI Career Center BSI Innovation Center Dan BSI Startup Center Meningkatkan mutu kualitas lulusan Universitas Bina Sarana Informatika Seluruh sivitas akademika Bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya Maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika Yang telah diraih Universitas Bina Sarana Informatika Juga telah melaksanakan program Kerjasama Internasional dan MOU Dengan 12 perguruan tinggi luar negeri Serta MOU dengan perguruan tinggi negeri Terkemuka di negeri ini Atmosfer akademik yang bersahabat Dalam konteks keilmuan Dan kegiatan mahasiswa Yang berprestasi dalam tingkat nasional Maupun internasional Tentunya menjadi kebanggaan Untuk Universitas Bina Sarana Informatika Maupun bangsa Indonesia Suka cita Senyum, tawa, canda, dan bahagia Bersatu padu dalam rasa saat wisuda Menjadikan kebanggaan Untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di kota Cilacap Kota bercahaya yang selalu ramai dengan aktivitas produktif dan juga inspiratif Tidak hanya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas Di Cilacap juga terdapat berbagai sumber daya alam yang siap menopang laju kehidupan Dan dalam bidang pendidikan Cilacap menawarkan salah satu kampus terbaiknya Yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Al-Huzali Cilacap Atau yang biasa disebut dengan Unuga Cilacap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai saudaraku Visi Unuga Cilacap adalah Pada tahun 2035 Unuga Cilacap menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif Oleh karenanya kami senantiasa mengembangkan kualitas program pendidikan di Unuga Cilacap Demi telahirnya lulusan yang islami Berpengetahuan berbasis kepada teknologi dan budaya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahiran Unuga Cilacap berawal dari pengembangan dan metamorfosis kampus IAEIG Cilacap Dengan upaya Unuga Cilacap yang didukung penuh oleh Direkturat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Direkturat Pendidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Serta Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ibtihadul Islam Yah Kesubihan Cilacap Maka berdirilah Unuga Cilacap pada tahun 2014 Sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264 pada tanggal 23 Juli tahun 2014 Dalam rangka pengawalan terhadap pengembangan dan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat perguruan tinggi Unuga Cilacap terus berupaya menyediakan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini Dalam hitungan hari pasca pengesahan, Unuga Cilacap memiliki 7 fakultas dengan 16 program studi seterata 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer Fakultas Ekonomi Fakultas Teknologi Industri Fakultas Syariah Fakultas Terbiah Serta Fakultas Da'wah Saya Uli Nuha, Juara 1 Aksi Indosiar 2019 Kuliah di Unuga adalah kebanggaan tersendiri bagi saya Dan apapun mimpi kita, ayo kita raih bersama di mulai dengan kuliah di Unuga Cilacap Dengan 7 fakultas yang dimilikinya, Unuga Cilacap memiliki visi, yaitu pada tahun 2035, Unuga Cilacap menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi inspiratif Sejalan dengan nilai-nilai Ahli Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah, Unuga Cilacap memiliki 3 core values kehuzalian yang selalu dijadikan sebagai rujukan pada setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikannya Adapun core values itu adalah ilmu, budi, dan budaya Saya bangga kuliah di Unuga Cilacap dan saya yakin saya bisa meraih impian saya Dalam konteks ilmu, penyelenggaraan pendidikan di Unuga Cilacap harus berdasarkan pada nilai-nilai kecermatan Kritis, ulet, totalitas, cipta, karsa, dan rasa Pada konteks budi, sivitas akademika di Unuga Cilacap senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai ibadah kepada Tuhan, konsep diri, dan peduli terhadap sesama Sementara pada konteks budaya, Unuga Cilacap senantiasa berprinsip pada nilai kebersamaan, keragaman, ketulusan, dan bakiat Selain itu, Unuga Cilacap juga menjadikan pesantren di wilayah Cilacap sebagai basis kampus Sehingga Unuga Cilacap yakin mampu melahirkan lulusan yang berilmu tinggi, berbudi luhur, dan berbudaya koko Untuk mencapai tujuan itu, saat ini, Unuga Cilacap telah memiliki 96 dosen tetap yang berkompeten di setiap bidangnya Serta didukung dengan 48 tenaga kependidikan lainnya Beragam riset terus dilakukan demi menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat Berbagai fasilitas memadai telah tersedia untuk menunjang kegiatan perpuliahan Unuga Cilacap memiliki fasilitas kelas yang nyaman Perpustakaan dengan sistem digital library, laboratorium industri Laboratorium jaringan Laboratorium mikro teaching Laboratorium komputer Tempat parkir yang luas ATM center Serta banyak fasilitas lainnya Sudah banyak lulusan Unuga Cilacap yang kini telah sukses dan sesuai dengan impian mereka Dan sekarang saatnya Anda yang meraih mimpi Anda bersama Unuga Cilacap Purwokerto Purwokerto Kota pelajar yang memiliki multi-culture Setiap tahun 2 juta wisatawan datang untuk berkompetensi Destinasi wisata terus berkembang dan muncul Keindahan alam merupakan potensi dan daya dukung Tumbuh sebagai kawasan kota Purwokerto menjadi kota strategis Pembangunan sarana transportasi mendekatkan kota ini dengan kota-kota besar di Indonesia Dukungan tenaga ahli teknologi informasi Merupakan modal Purwokerto menuju Smart City Awal tahun 2002 Berdiri Akademi Teknik Telekomunikasi Akatel Sandi Putra Purwokerto Berbasis Information and Communication Technology Tahun 2012 Institusi pendidikan ini menaikkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Pengalaman mencetak tenaga ahli teknologi Tahun 2017 STT Telkom bertransformasi menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto Saya sangat beruntung kuliah di ITTP Purwokerto Karena disini saya tidak hanya diajarkan tentang telekomunikasi Tapi saya juga diajarkan tentang soft skill Yang dimana akan menunjang karir saya setelah lulus nanti dari sini Banyak pengalaman yang saya dapatkan disini Entah itu dari dosen, dari teman-teman Dan itu sangat-sangat menarik untuk pembelajarannya Pembelajarannya juga gak cuma muluk-muluk di kelas-kelas-kelas Tapi juga ada di lab Berbicara mengenai kualitas dari metode pembelajaran yang diterapkan Institut Teknologi Telkom Purwokerto Memiliki keunggulan yang cukup luar biasa Salah satu keunggulannya adalah dengan menggunakan Pembelajaran blended learning dan juga collaborative learning Dimana dosen dan juga mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung Dengan objek pembelajaran yang diterapkan oleh kampus Metode pembelajaran yang diterapkan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto Itu ada yang model klasik tapi juga Kemudian sekarang sudah diterapkan model e-learning Jadi perpaduan antara model di kelas dengan e-learning Institut Teknologi Telkom Purwokerto adalah perguruan tinggi Yang berorientasi pada masa depan Secara penjaminan mutu, IT Telkom Purwokerto telah terakreditasi oleh BAN PT Yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat baik sekali Ini artinya bahwa IT Telkom telah melampaui standar nasional pendidikan tinggi IT Telkom Purwokerto juga menjalin kerjasama dengan mitra Baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi industri maupun lembaga institusi peridikan tinggi Kami juga bermitra bersinergi dengan PT Telkom beserta anak perusahaannya Agar lulusan-lulusan kami lebih mudah diserah oleh industri terutama industri ICT yang ada di Indonesia IT Telkom Purwokerto lulusannya siap bekerja ya Dimana ilmu pengetahuan yang didapatkan di IT Telkom Purwokerto itu bisa dijalankan di Telkom Sat Jadi antara jurusan yang dimiliki oleh alumni IT Telkom itu cocok dengan dunia kerja yang ada di Telkom Sat Selama saya berkuliah di IT Telkom Purwokerto dan mengambil program studi teknik informatika Saya diajarkan banyak hal, salah satunya adalah mobile programming Dimana saya diajarkan untuk membangun sebuah aplikasi yang nantinya bisa dipakai oleh orang banyak Aplikasi yang kami kembangkan adalah aplikasi startup Startup kami adalah Becer Yaitu aplikasi untuk memesan sebuah sayur untuk diantarkan ke rumah pelanggan IT Telkom, membangun Indonesia, mencetak tenaga ahli terampil dan beruasan bisnis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pernahkah kita bermimpi menjadi pelopor membangun bangsa dan negara? Pernahkah kita membayangkan menjadi insan yang unggul dan bermanfaat bagi sesama? Beranikah kita melangkahkan kaki menuju masa depan yang cemerlang di kota yang penuh dengan keindahan alam dan beragam budayanya? STIE Taman Siswa Banjar Negara adalah kampus ukulan yang siap menghantarkan generasi penerus bangsa menuju masa depan gemilang STIE Taman Siswa Banjar Negara menjadi tempat menjemput impian Di silah kita bisa belajar dan menimba ilmu dengan kolaborasi antara teori dan praktik Sembari memperluas wawasan melalui pembelajaran di kampus maupun di luar kampus Menyalurkan hobi dan mengasah keterampilan melalui unit kegiatan mahasiswa dan organisasi mahasiswa yang ada di kampus STIE Taman Siswa Banjar Negara Terima kasih telah menonton! Dengan kerjasama yang dilakukan STIE Taman Siswa Banjar Negara yang tersebar dalam skala nasional maupun internasional Memungkinkan mahasiswa untuk belajar dan menambah relasi di kampus merdeka dan terbaik di Banjar Negara STIE Taman Siswa Banjar Negara merupakan kampus umpulan dengan berbagai kreasi dan inovasi berkelanjutan di berbagai bidang ekonomi, sosial, dan pariwisata Di sinilah tempat belajar yang mampu mencetak mahasiswa siap berkolaborasi di dunia kerja Mencetak mahasiswa yang mampu berfikir kreatif dan berani menjadi entrepreneur muda Di tengah pusaran zaman yang penuh dengan kompetisi, STIE Taman Siswa Banjar Negara berkontribusi melalui bidang pendidikan Mencetak generasi yang berdaya saing tinggi, berintegritas, dan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak Terakreditasi institusi B oleh BANPT, STIE Taman Siswa Banjar Negara merupakan kampus berkualitas yang ada di Banjar Negara Di mana memiliki dua program studi, manajemen dan akutansi Berdiri sejak tahun 2003, membuat STIE Taman Siswa Banjar Negara menjadi kampus yang semakin tumbuh, tangguh, dan maju dalam mendidik generasi penerus bangsa Tenaga pendidik yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai Sehingga membuat proses belajar menjadi penuh dengan motivasi dan prestasi Dosen dan mahasiswa juga aktif dan kreatif dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk implementasi kampus dalam berkontribusi membangun ekosistem pendidikan dan ekonomi masyarakat Siapkah Anda mewujudkan mimpi bersama kami? Sekolah Negeri Ilmu Ekonomi Bangan Siswa Banjar Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilmu Amaliyah Amal Ilmiah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tunas Bangsa Banjar Negara Terletak di jantung kota Banjar Negara dengan infrastruktur penunjang pembelajaran yang memadai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di Kampus Timik Tunas Bangsa Banjar Negara Kampus IT nomor 1 di Banjar Negara Kampus Timik Tunas Bangsa Banjar Negara memiliki dua prodi Sistem Informasi dan Teknik Informatika Dan di Kampus Timik Tunas Bangsa Banjar Negara memiliki berbagai macam organisasi dan UKM Untuk menunjang berbagai prestasi bagi para mahasiswa Untuk melihat lebih detail mengenai Kampus Timik Tunas Bangsa Kita lihat terlebih dahulu visi misi Kampus Timik Tunas Bangsa Banjar Negara Misi Stimik Tunas Bangsa Mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya saing dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi Yang berbasis teknoprenership di era revolusi industri 4.0 Misi Stimik Tunas Bangsa Mewujudkan perguruan tinggi yang berdaya saing dalam mengembangkan teknologi informasi Dengan menciptakan lulusan yang berjuang teknoprener yang berlandaskan keimanan dan ketakuan Menyelenggarkan penelitian dalam bidang teknologi informasi, komunikasi dan bisnis Serta menjalankan kemitraan dengan institusi pemerintah dunia industri dan perguruan tinggi lain Kujuan Stimik Tunas Bangsa Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi berjiwa teknoprener dan memiliki kontribusi untuk Indonesia Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang berkualitas, produktif dan profesional Meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi informasi dan penguasaan di bidang informatika Mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan Agar perawasan luas dan memiliki lingkungan yang benar Peluang kerja di dunia IT sangat diminati oleh berbagai macam perusahaan untuk saat ini dan di masa depan Profil utama lulusan kerja bidang teknik informatika dan sistem informasi Yakni menjadi spesialis basis data Konsultan teknik informatika Pelatih teknik informatika Analisis data Pengembangan web Serta pengembang perangkat lunak Akses KRS pun terasa mudah karena tersinkronisasi secara langsung oleh sistem Dan juga dilayani oleh tenaga kependidikan yang ramah Saya Heni Rahmawati M.Kom dosen Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara Berkesempatan mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dari Kemdik Putri Stek Digawangi oleh Ibu Heni yang mendapatkan hibah penelitian oleh Kemdik Putri Stek Untuk mengembangkan program aplikasi bernama Mall Fox Terdapat pula program aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa Yakni program bangkit bernama Gilar Sekelompok mahasiswa ini menamainya dengan Development Student Club Program pencarian ini berguna untuk mengidentifikasi tanaman herbal di sekitar Serta skripsi mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat Dan mahasiswa pun turut mengembangkan e-bisnis di era digitalisasi Maka dari itu Kampus Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara siap membangun perubahan di era 4.0 Dengan mencetak benarisa IT untuk masa depan yang mampu membawa perubahan di dunia IT secara profesional Pembelajaran berlangsung dengan nyaman Karena pendampingan dosen kepada mahasiswa secara langsung Baik dalam praktek komputer maupun pembelajaran di dalam kelas Komputer di Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara Juga difasilitasi internet yang memadai dan berteknologi tinggi Sehingga pembelajaran terasa asik dan efektif Literasi mahasiswa menjadi hal penting Maka perpustakaan menyediakan buku dan jurnal yang memadai pula Dengan perkuliahan tatap muka Maka mahasiswa mampu belajar dengan seksama Dan belajar secara kolektif menjadi prioritas UKM pencaksilat menjadi pilihan utama Bagi mahasiswa yang ingin melatih ilmu bela diri Bagi mahasiswa yang ingin melatih ilmu belajar dengan seksama UKM selanjutnya yakni Hastinasa Hastinasa adalah UKM berbasis pecinta alam UKM tari tradisional menjadi pilihan dalam muri-uri budaya Indonesia Mengarungi sungai yang deras meningkatkan adrenalin bagi mahasiswa Mengarungi sungai yang deras meningkatkan adrenalin bagi mahasiswa Pilihan para mahasiswa pemberani Mari bergabung dengan kami di kampus IT nomor 1 di Banjarnegara Kampus Timi Tunas Bangsa Banjarnegara Timi Tunas Bangsa Banjarnegara jaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Bagaimana pun utamakan edukasi Kejar mimpimu Harumkan nama istitasi Ya, you could point and to dash our beginning Was step by step and we try with Hey bestie Biwe Commence with the first Zikseh, great god, jiggy got gone Jiggy the guide got got, jiggy got zong He just drop that in kybris Ya, he just spoke japanis Radіс Trohiss Pas O Pass Tunggu, lihat itu Senyum semanis madu Sayang dia bukan milikku Kalau aku dekatin kamu, ada yang marah gak? Semester baru, banyak mahasiswa baru Mahasiswa baru, banyak hebetan baru Man, I know I want to putih di tusku Kita berkumpul bersama Di hari yang cerah bersihat Dan beran eksplorasi ku akan Meraih mimpi dan lewat diri tangan Saatnya, tu beran eksplorasi Hari ini, ku beran eksplorasi Sampai nanti, ku beran eksplorasi Ladies and gentlemen May I have your attention please Our session is about to begin Please have a nice seat Thank you Good morning ladies and gentlemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the International Guest Lecture Faculty of Informatics ITTPF with Partner University and Signing Collaboration Monday 13 November 2023 I am Ria Adara Azahara, Information System student And Chun Shiching from International Student from Cambodia And we are here to be your hosts for today I would like to greet Rector of Institute of Technology, Telkom Purwokoto Dr. Tenia Wahumlingrum, S.K.M.T. And Vice Dean of Faculty of Informatics, Rifqi Adhitama S.K.M.K.M.K.M. Director of Universitas, BSI Purwokoto, Chandra Kesuma, M.K.M.K.M. Director of Universitas, Nadatul Ulama Al-Ghazali Cilecap Dr. Andes K.H. Nasraloh Amha The head of STIA Taman Siswa Banjar Negara, Dr. Lustono SPD-MM, the head of Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara, Dr. Randes Ali Hanan MBA-MSI, and of course our distinguished speakers from Universiti Selangor Malaysia, Associate Professor Dr. Stiawan Widyarto, and also ITT Pizan as the participant today. Ladies and gentlemen, this international guest lecture is held in collaboration among Institute Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas BSI Purwokerto, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, STIA Taman Siswa Banjar Negara, Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara, and Universiti Selangor Malaysia. This international event is held to give the international insight for our students in ITTP, and among the partners, Universiti to face the global development and challenges. It's also to strengthen our campus by having a broad collaboration and collaboration national and international partnership. The main topic of today's event is unleashing the potential, intelligent system in education and industry. Before we begin our event, let's open by praying. Pray according to our own belief. Praying starts. Let's proceed to the next agenda is Singing the National Anthem of Indonesia and Mass ITTP. Let's proceed to the next agenda is Singing the National Anthem of Indonesia and Mass ITTP. 1st of the National Anthem of Indonesia and Mass ITTP. 1st of the National Anthem of Indonesia and Mass ITTP. 2nd of the National Anthem of Indonesia and Mass ITTP. 2nd of the National Anthem of Indonesia and Mass ITTP. Terima kasih telah menonton 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 Kampus kami Fakulti Meningkatkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sisi positif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah sisi gambar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi mereka yang tak pernah berhenti bereksplorasi. Jangan pernah berhenti bermimpi. Berani menggali potensi diri untuk meraih prestasi. Ayo bergabung bersama kami untuk berani eksplorasi! Setiap kesuksesan memiliki cerita. Sebuah pengalaman yang membuat mereka menjadi siapa mereka. Berani bereksplorasi, membangun komunitas, dan menawarkan pendidikan yang berbeda. Dibimbing oleh dosen berpengalaman dan terbaik. Membangun mas depan di dunia digital saat ini. Ini adalah di mana Anda mulai. Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Institut Swasta No. 1 di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! As the moderator for this enlightening session, I'm very happy to be here today and welcome to all of the participants today. In an era defined by rapid technological advancement, our focus today revolves around the integration intelligent systems into the realms of education and industry. And then the synergies between these two demands are profound. And today, our distinguished speaker, expert in his respective fields, will set light on the latest developments, breakthroughs, and real-world implementation of intelligent systems. Ladies and gentlemen, first, I'd like to raise a brief introduction to our guest speaker. His full name is Associate Professor Dr. Stiawan Widiarto from Universitas Selangor, Malaysia, or we can call it UNICEF. For academic qualification, he graduated from Ph.D. in Computer Science as dealies with the thesis modeling and simulation of crowd behavior using factual microscopic and microscopic approach for virtual environment from UTM Malaysia in 2008. And also, he completed MSTN Manufacturing System Engineering and Management as the first-ranked Sevening Awards British Council with the dissertation robotic toolbox of three-linked planar arm using MATLAB from the University of Bradford, England on 1998. And then, let's see, now with 145 credit hours with the thesis input-output for energy analysis of some industries and its relation to other economic sector from IPB Bogor, Indonesia in 1986. And for academic qualification, national qualification, it is a certificate PITS-A two-year postgraduate program from UNPAD, Bandung, Indonesia in 1992, a diploma in academic skill with GPA 3.6 from Institute for Management, Education, and Development in 1995, and welding and automatic certificate from Balai Latihan Kerja, Bandung, 1991 to 1992. And for the publication, there are so many actually, and this is the latest publication, this is from several journals, maybe I cannot read one by one, actually there are 100 publications from these associate professors, and this is the latest one. And from the conference and seminar, also colloquium on committee, also associate professor Dr. Stiawan has so many experiences in the seminar and colloquium. This is the example from the list as a steering committee of the fifth international seminar on research of information technology. And the second is the scientific committee on seminar national multi-discipline on 2022. And the third, the national conference on agriculture and applied science. And so many conferences that I cannot also explain one by one at this forum. Well, the present speaker also is the dean of center graduate studies in UNICEF. So, without further ado, now let's welcome our guest speaker, Mr. Professor Dr. Stiawan Widyarta. Please count at the please. Assalamualaikum. Well, in this international lecture, we will have two sessions. The first one is the lecture from the associate professor Dr. Steyoan Widiarto for about 40 minutes. And then the second session will be the discussion session and question and answer for 20 minutes. And then, for today's session, we will begin with the lecture, and now time is yours, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ibu Ida Cahyani. It's the right pronunciation? Yes. As the moderator, and also Ibu Dr. Tenia, she has a meeting. And definitely the executive of the ITT telecom broker, I cannot mention one by one. And also representative rectors or representative from the… One is not… We have everything still… The guest, yeah? One more, yeah? So, I try to remember. It's from the Taman Siswa. And then from the UNI Al-Ghazali. And then from the… Tunas… No, Tunas Bangsa is still here. Bina Sarana, Indonesia. Because I have quite many friends actually in PSI in Jakarta. Okay. Alhamdulillah. My name is Tiawan Widiyarto. I'm not so sure whether you will believe me or not. I was born in Kober. Do you know Kober? Kober is West Purwokerto, Purwokerto Barat. And then I attended school in the Sekolah Dasar Kober. And then continue year two if not mistaken, in Sekolah Dasar Sokan Negara 3. Yeah. And then I attended in the SMP N. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3, Purwokerto. And then I attended the SMA N1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1. So, any of you alumni from that school? Raise the hand. Yes. Nobody. Oh, that is Masa Allah, yeah? So, all of you from the many places from Java or outside of Java. I'm not so sure. All right. And thank you very much, Ibu Ida Sahyani for... Actually, you don't need to mention everything, definitely. But thank you anyway. Yes. My degree is in the technology, agriculture technology, actually the faculty. But my thesis at the time is regarding the energy policy. And then still, right now, it's still actual topics. And my masters in the manufacturing system engineering and management. And the British Council scholarship. And then my PhD in the computer science or science computing. So, alhamdulillah, it's really my honor to attend here. And then she can meet from many places in ITT Telkom and definitely from other university here. So, I have already passed my slides actually. But if needed, I have provided also my laptop, but probably not necessary. And Masya Allah, ITT Telkom also has the international student from Kampuchea. So, welcome to how many semester already? Four semester right now. So, have you... How many languages, local languages that you have comment right now? Or still English? Can you speak Bahasa Indonesia? Sedikit. What about the Banyu Mas? Orang ngapak, orang kepenak ya? You need to learn. Masya Allah. Is that right? Orang ngapak, orang kepenak? But definitely because I was asked to speak in English, I tried to speak in English, but probably mix to make it live in this interactive communication. Alright. So, thank you. So, this really my brief introduction, University Selangor. We have three campuses in Selangor. Selangor is the name of the province. And then the capital of Selangor is Sahalam. So, we have three campuses. So, the main campus in the Bestarijaya. Bestarijaya, we have around... Around three... Probably convert two hectare. I think around one hundred something. It's like one afdeling or one division. In the petty... What is Perkebunan Negara. Yeah. And then we have city campus in Sahalam. So, I live in city campus in Sahalam. As the Dean of the Postgraduate or Center for Graduate Studies. I hope some of you that already approaching finish your degree. Probably we can interact or we can make some further dialogue or communication to continue your study. Because we offer, even though limited, but we offer also scholarship. And then the third campus in Petaling Jaya. Probably, you know, it's quite a big crowded area in the city center of the Selangor. All right. So, the topics of... Is this the slide there or I need to open my laptop? All right. Okay. So, we, Malaysia, just got the new Prime Minister, Anwar Ibrahim. And then also, last time we give the honoris causa for his wife. Yeah. For his wife, Datuk Sriwan Aziza. Yeah. And during the, just the last convocation in 2023 in last September. So, this is a little bit introduction. And that is my staff, yeah. My staff, we only have six staff actually, including me. And we have around 300, almost 400 students. Now, for the foreign students, the most is from the China. It's more than 100 students, for the post-grade students. And then second, at the time is Indonesia. But I do believe Indonesia right now is so many choices, yeah. In the domestic or in the local university. So, that one is from Oman. And then from Bangladesh. And other is from other countries. That is the demography of the University Selangor. University Selangor belongs to milik kerajaan negeri. Kerajaan negeri pemda. Negeri itu adalah provinsi. Are you with me with my English? Boleh faham dengan bahasa Inggris saya? Faham, ya? Alright. After finish my lectures, for me, I will give you the quiz, yeah. Thank you so much. Jadi, unleashing the potential intelligence system, education in industry. So, from this title, I ask you first one of the most important keywords. Any idea which one? Satu kata kunci yang paling penting dari judul ini. Boleh? Oke, audiens tidak disediakan mikrofon. Oke. Satu kata kunci yang paling penting dari judul ini. Saya tidak ingin dari saya saja yang bercakap atau berbicara. Karena kadang, saya pun tidak tahu mungkin Anda lebih pandai daripada saya. Sekarang, source information sources, so many is abundant. Ya, that is one, raise the hand. Apa kata kunci yang paling penting menurut Anda? Dari judul ini? Ya, dengar. About intelligent system. Intelligent system, alright. Intelligent system, oke. Any other idea? Alright, oke intelligent system. Now, I would like you to find another keyword. Cari kata kunci yang lain, tapi yang tidak ada dalam judul ini. Tiga kata kunci, boleh? Yang tidak ada perkataan dalam judul ini. Supaya kita nanti percakapannya boleh connect, boleh sambung, boleh menyambung. Karena slide yang saya beri mungkin tidak sesuai dengan keinginan dari ITT.com. Kita interaksi saja. Any ideas? Come on. You are millennial student, millennial generation. Jangan hanya di Facebook saja, kan? Jadi keyboard warrior. Now, berhadapan terus, kan? Boleh? Sir? Yes. I'm happy between three, I think the three of them, we can connect with collaboration. Collaboration? Yes. Oke, collaboration. Ibu Tenya tadi ya, kita sudah tidak berkompetisi lagi, tapi berkolaborasi. Oke. Second keywords? Any idea? Saya ambil satu-satu ya. Collaboration. Independent system, collaboration. Dua lagi. Dua lagi. Gue bahasa panjumasan ya orang apa lah. Mau kan orang apa, orang kepenak. Boleh? Boleh? Ya. Good. I think artificial intelligence. Artificial intelligence. Oke. Last. Satu lagi. Ada satu lagi. Satu lagi. Yes, please. Oh, disini semua pemuda-pemuda harapan mertua. Yang pemudi belum ada lagi. Oke. No problems. It's okay. IT program. IT program. Yes. All right. Oke, thank you very much ya. Terima kasih ya. Jadi, kita mungkin dari yang slide yang saya sediakan, yang nanti akan berkaitan, yes, intelligence system, tadi yang ada dalam title, and then collaboration, collaboration, and the rest I try to connect that one ya. Collaboration, artificial intelligence, artificial intelligence, AI, and then IT program. All right. Next slide, please. Yes, the first one, intelligence system. Ada yang boleh menerjemahkan dengan bahasa Banyumas? Boleh tidak? Allow me to stand up. Yeah, Ibu. Ida. When we learn something, don't try to memorize. That is, you can try to memorize if you have that talent. But main thing is try to find the keywords. Boleh? Oke. Keywords dari, ada tiga poin di sini. Keywordsnya. Yang first, AI tadi. AI tadi. Keywords. Intelligent computing system or artificial intelligence system. Very good. Kemudian, computer-based system in that exhibit characteristic commonly associated with the human intelligence. So, apa artinya? Kita mencoba untuk berinteraksi antara komputer dengan manusia. Itu sebenarnya pengertian mendasarnya, sehingga kita sebut intelligence system. Sekarang kalau, kalau Anda menemukan satu spesies baru, nyamuk lah ya. Nyamuk sangat kecil. Kalau nyamuk itu di belah, otaknya pun dia ada berbagai susunan. Dalam perut dia pun ada berbagai pencernaan yang berfungsi sebagai lambung, sebagai usus. Dan dalam usus itu pun dia mungkin ada lagi. Bagaimana menyerap sari-sari makanan. That is the, what is, who created that is Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia mencoba untuk semuanya intelligence ini. Intelligence ini karena kita ingin berinteraksi dan dia boleh dari history, dari data-data yang masuk, tidak menunggu input dari manusia, tapi dia boleh terus untuk mengambil keputusan. Itu yang ada AI, kemudian ada machine learning, kemudian ada deep learning. Jadi computing ini dia belajar. Belajar sebenarnya belajar dari data. Any of you already use in daily life chat GPT? So, how do you find chat GPT? It helps you or endanger you? You nanti tak dapat kerja lagi. Atau membantu Anda? Ya, chat GPT. That is, what is the latest, the latest application of the AI. Karena dia sudah belajar. Dan, kalau saya, consistently, my university has subscribed the similarity index. I can identify how many percent that you generate your writing from the chat GPT. Jadi, sudah tidak, in one case, probably we cannot, let's say, stop you to use chat GPT. But, please, because your chat GPT also can be identified. If you just generate from the chat GPT, and then I were your lecturers, if 100%, definitely I will reject your assignment. Kalau 100%, itu adalah dari chat GPT, maka saya tidak akan terima. Dan itu sudah boleh diidentifikasi berapa persen. That is just to ensure you that chat GPT to help you. not to replace your function as the human being. So, means in that case, require human intelligence. Your intelligence as the human, perlu dipupuk. Whatever the technology, whatever your education background, First, problem solving. Problem solving. For example, ya. Minta maaf, ya. It's definitely just simulation. Tiba-tiba saja, ya. Tiba-tiba saja, di sini ada gempa bumi. Yang tadi, that is standard actually. When we are gathering, the master of ceremony should explain how we evacuate. Pintu sana, pintu sana, pintu sana. That is problem solving. Sekarang kalau you all tidak ada maklumat, no information, you have no information, pergi kemana? Pergi ke atas, terbang? That is beyond our capability, to our work capacity. So, perlu ada pergi keluar. Minta maaf sekali lagi. Di sini pun tidak ada tulisan exit. Jadi saya exit melalui mana? Sekarang magic pun banyak kan. Yang tadinya dinik, ya ternyata pintu. Atau ini kursi, ya ternyata ada, have you ever seen the Japan humor? Pintu yang di sana, tadinya buka sini, terus bertukar lagi. All right. Sorry, just because I would like to, the student know about everything, when you are in the new environment, that is how intelligent is human being. itu adalah yang tidak bisa digantikan dengan mesin, ataupun dengan makhluk yang lain, itu adalah yang paling tinggi. You were sent to this world, us to, apa? Kalau Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Based on the problem solving, learning, reasoning, perception, language understanding, and decision making. Yang itu, jangan sampai lepas, apapun teknologinya, tadi yang masalah tadi, kalau tak ada maklumat, susah. Jadi perlu pertama adalah maklumat. Maklumat itu diperlukan dengan apa? Perception. Indera. Ada yang punya indera ke enam, indera ke tujuh di sini? Believe me, some biasanya orang-orang yang sudah sepuh, dia tidak terkesan dengan penampilan, dia boleh membaca kita tau. Boleh membaca kita. Jadi, ada seorang kawan, kadangkan begitu kan, ingin, not, what is, try to, tidak, tidak membuat orang tua, sakit hati atau apa. Jadi, apa, kalau, anak-anak dia balik kampung, semua mobil, semua apa yang dibawa, dia sembunyikan. Ketika dia datang, adalah memang betul-betul, seperti yang dia ketika dibesarkan oleh orang tuanya. Yang itu, kadang terkesan juga. Jadi yang ini, jangan-jangan-jangan mengira, memang ada sesetengah orang tua, mungkin ya, ingin dengar anaknya sukses. Tapi, what is the definition of the success in your life? Boleh? 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 I think that is one definition, probably I'm not so sure, Ibu Ida Cahyani, how many percent, we try to define the success from the wealthy thing, from the wealth. It's not wrong, but it's really, your success probably only last, how many years? 60 years? 70 years? 10 years. Selama situ, kena diabetes, kenapa sudah tak bisa, tak boleh mengedari lagi. Sudah, susah, matapun sudah rabun, perlu ada sopir yang mengedari, kan? That is one success, but only 10 years. So what for? Only 10 years, you will be success. Oke, jadi, bagaimana sebuah success? Another definition of the success, from your view, from your perspective, apa definisi success, definisi kejayaan, boleh? Atau menurut orang Banyumas, apa? Bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. That is, memberi manfaat bagi orang lain ini, berapa tahun, boleh sukses. Ketika kita meninggal, masih sukses. So you already changed the mind, yang tadi Lamborghini. Thank you very much. Amal jariah, kan? Kita sudah meninggal, dia terus mengalir pahala. Abdurrahman Binauf, dia kekayaannya itu, saya pernah baca ceritanya, kalau sekarang sudah tidak fisikal lagi. Kunci perbendarannya itu adalah, ujung atau awal kuda dia, atau untadia adalah di bandar, ujungnya itu belum masuk lagi, batas kota Mekah. Sekarang memang guna password saja, kan? Dalam handphone, begitu kan? Handphone hilang, sudah bingung. So, tapi kemudian terus, untuk apa? Untuk amal jariah. Amal jariah. Alright. How many minutes, already? Ya. Oke. So, please. Jadi yang perlu, language understanding tadi. I recommend, Cambodian student, you need to learn, ya, Bahasa Banyumas, and Bahasa Indonesia. And contact me, when you have, what is confident to speak. all right. I think for the third one, it's regarding the behavior, regarding the adaptive environment, after you already have internal models, or internal capability, or capacity, and then you will be sent to any places, you still be able to survive. Jadi kalau apapun, Anda pergi ke tempat baru, maka boleh survive. Sekarang kalau you all, tiba-tiba saja, ITT Telkom, atau nanti University Telkom, memberi Anda beasiswa, ke tempat yang Anda, bahasa pun tidak paham, bahasa Inggris tidak bisa berbicara, orang situ, bahasa Indonesia, kemudian bahasa yang lain pun tidak paham. tidak bisa. Jadi kira-kira bagaimana, keputusan Anda itu ini. Anda harus bisa mengadaptasi, that is a human being, all right. Untuk meningkatkan performance. Next slide. Saya akan coba cepat, yang berikutnya adalah banyak gambar. Tadi sudah ya, ini ringkasan dari yang tadi. Ringkasan dari yang tadi. Jadi yang perlu diasa selama dalam kuliah, adalah kemampuan untuk belajar. bukan hanya memperoleh transfer dari knowledge, ataupun skills, tapi justru skills to find the skills. keterampilan untuk menambah keterampilan sendiri. Atau untuk meningkat keterampilan sendiri, atau untuk mencari keterampilan itu sendiri. Reasoning tadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana Anda, reasoning that is, maksudnya macam ini, because we are, I do believe that you already have the very good faith, or strong background religion, whatever your religion, katakanlah yang benar adalah benar. Jangan mencoba mencari alasan, yang tadinya melanggar hukum, menjadi dengan berbagai alasan, menjadi seolah-olah tidak melanggar hukum. That is for the instant academic, for the academician, or for the student, should be reasoning based on that too. Tell the truth is the truth. Katakanlah kebenaran adalah kebenaran. That is not easy in their life. Terutama kalau you all sudah bekerja. You all ada boss, ada boss ataupun ada atasan. So that is really important. Gunakan intelligence supaya semua boleh. Alright, next slide. Yang ini another definition, or another explanation. Saya tidak akan fokus kepada yang kanan. Kanan ini lebih kepada teknologi, tapi saya akan lebih fokus kepada yang kiri. Yang I do believe machine doesn't have. mesin ada emosi. Walaupun sekarang ada mencoba robot dengan wajah perempuan yang lebih cantik dari perempuan. Ada kan? Mencoba ekspresi senyum, ekspresi mata dikedipkan, atau apa. Tapi tetap dia karena ada pergerakan, ada movement, ada control, tapi dia bukan spontaneous. yang kalau sebelumnya tidak ada masukan seperti you google. Kalau google mencoba interaksi, tiba-tiba saya tidak faham apa yang anda maksud begitu kan. Lebih kurang. So emotional. And then what else? Mathematical mungkin, machine, kalau dia sudah diberi algoritma, diberi rumus mungkin lebih cepat. Jadi saya akan fokus kepada yang manusia punya. Tapi machine tidak punya. Social. 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 Dan jangan menilai buku dari covernya. Jadi jangan menilai orang hanya dari first appearance saja. Walaupun, I do believe, probably some of you in your age, cinta jatuh pada pandangan pertama. Betul? You don't believe it? Coba, coba yang mungkin, yang sudah beristri atau bersuami diingat-ingat dulu. Tertariknya apakah betul pada pandangan pertama? Ini, yang belum nanti diingat-ingat ya. Tapi yang disini adalah social. Social life means that is collaboration. And then interaction. Helping each other. Give the benefits tadi yang memberi manfaat. Walaupun sudah meninggal, masih memberi manfaat. And then the last thing is like what is the interact with the environment. Next slide. So this is the application of the artificial intelligence. Saya coba cari gambarnya ya. Minta maaf kalau tidak sesuai. Ini hanya untuk supaya fokus kepada ini saja. Jadi yang yang ini, yang tadi saya, S2 saya itu adalah robotics. Jadi menggunakan tiga, apa, arm ya. Three, three planner arm. Jadi kalau robotics itu, yang penting kalau dalam pergerakan, dia adalah pose. Position orientation. Kalau you all yang Islam sembahyang, sembahyang syarat sahnya pertama, mungkin setelah sebut apa semua adalah menghadap qiblat. Itu artinya orientation. So now, you are learning in the telkom, ya itu di telkom. Orientasinya apa? Untuk menjadi kaya? Untuk dapat suami atau istri? Iya kan? Biasanya kan dapat salon kan ketika kuliah kan? Minta maaf, kalau bukan berarti tidak boleh, tapi bukan berarti itu sebagai tujuan. Kalau Anda memang ingin menikah cepat, ketika kuliah itu harus sudah ada salon. Setuju tidak? Setuju. Nanti kalau sudah dalam lingkungan kerja, sosial environmentnya akan berbeda. Tapi jangan sangka, yang dulu ketika mahasiswa itu biasa-biasa saja, mungkin ketika sudah bekerja, dia karier akan lebih tinggi daripada yang CGPA atau BK naik. Yang tinggi. Oke, that is for the, what is when you are in the one environment. Saya tidak akan sebut semua, tapi that is the, saya coba yang berkaitan dengan ITLQ, mungkin machine learning tadi. And then probably language processing, or data ya, data in whatever data, data science. Oke, next. It's not quite clear ya, but whatever, we can make like the center is artificial intelligence right now, it's the landscape. Yang ini tentunya sangat bergantung pada kemampuan kita. Sekarang, industri empat, sudah ada definisinya. Industri lima, belum lagi mencoba mengusulkan definisi, masih ada beberapa, yang ini begini, yang itu begini, tetapi I do believe a kind of the AI like CGPT will be as the keywords in the industry five, industrial revolution five. Next slide. Itu, in sign of the taxonomy, in sign of the taxonomy, I will not go detail in this one, but when you learn something, try to find your contribution in which keywords. Jadi ketika Anda ada tugas akhir, atau ada tesis, desertasi, atau apa, apa sebetulnya Anda akan menjadi pakar, menjadi ahli. Kemudian coba mapkan dengan intelligence, ataupun dengan taxonomy, jadi dua diagram. That is the body of knowledge. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Next slide. So now we focus on the two things, education and industry. Yang tadi kita sudah, we already talked about the artificial intelligence, now in education. Next slide please. Personalized instruction. You all kalau buka internet, satu user dengan user yang lain, iklan yang keluar akan berbeda. kadang-kadang pop up begitu kan. Jadi berhati-hati ya, kalau you all biasa membuka sesuatu yang mungkin mengaibkan, jangan dibuka di tempat umum. Tiba-tiba Tokopedia mungkin ya, tapi kalau Lasada Shopee begitu, saya sudah beli, maksudnya sudah put in the card, dalam keranjang, keranjang belanja, tapi saya belum bayar lagi atau masih ambil keputusan, masih survei, dia akan selalu muncul, dipinkan. Dan iklan-iklan lain pun muncul. That is now how personalized. That is my keyword here is personalized. Customize. Jadi dia akan satu orang dengan orang lain, akan berbeda. Kita buka Google Chrome pun begitu. Kita boleh satu Google Chrome dengan profile ini, kemudian bookmarks-nya ataupun history-nya sendiri. Dengan username yang lain, kita boleh sendirikan. Next slide. So this is the, in education, I try to make the keywords yang dalam bold itu, adaptive learning system, active learning environment, kemudian cloud learning ecosystem. Saya coba untuk, kalau belum sampai kepada ini lagi, interaktif, adaptive, active, cloud, mungkin perlu dilengkapkan dulu. Sudah siap atau belum? Baru bicara kepada AI tadi untuk education. Cloud ini tidak harus cloud untuk menyewa cloud dengan Amazon, server sendiri pun, tetapi semua orang boleh mengakses. So artinya internet. interaksi dengan database atau dengan apa-apa yang campus ada. Alright, next slide. So this is one of, from one, what is from one paper, regarding the literature review or researches for the AI in education. Stakeholder, saya coba simplify di situ, student, lecturer, administrator, definitely stakeholder, not only them. that is internal stakeholders. My suggestion, that is I think very good initiative right now, for the campus merdeka. You have the, how many semester, how many credits? Two semesters. For campus merdeka, di campus lain? Five, five, no, I mean, untuk kampus merdeka, boleh-boleh magang, atau boleh ini berapa semester? Dari lima? Dua. 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 Two semesters? Dua dari lima. Karena Universiti Selangor sekarang sudah banyak yang berdatangan dari Palembang, dari Jawa Timur, untuk ambil kelas di sana, dan itu ada mapping dulu, memang itu dipakai. Itu salah satunya. dan anak saya, dia hobi magang. Ketika masih belajar, dia di akuntansi manajemen di Jakarta. Hobi magang, dan ternyata orang sangat membantu ketika mendapat pekerjaan setelah selesai. Karena itu diakui, setahu saya, dua semester. Tentunya yang ada MOE atau MOU, dan itu sebelum ambil, harus memang itu dipakai sebagai pengganti ekvivalen. So that is very important for the stakeholders. And then the student will learn itu tadi. Untuk adaptive learning components. Karena dia baru, hanya keuntungannya mungkin masih menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Ataupun kalau bukan bahasa Indonesia, masih bahasa manusia. Bukan bahasa telepati begitu kan. Yang atas itu semua tadi, yang basic, itu boleh ada untuk lengkapkan. Next slide please. Oke, saya coba cari, bukan definisi, tapi sebetulnya apa adaptive learning system? Experience, kemudian individual. Yang tadi mencoba dihubungkan, ada experience sebaik dalam society pun maupun dalam individu itu, dia akan ada pengalaman yang baru, sehingga dia boleh adapt. Tapi if possible, kalau itu adalah pengalaman buruk, jangan first hand experience. We just learn from the literature or from the story of the person. Atau Anda ingin mengalami pengalaman buruk, tidak kan? First hand experience, kalau boleh jangan. Tapi kalau itu Allah bagi juga, means you are in the examination by Allah SWT. Kalau lulus, insya Allah, you akan naik tingkat. Alright. And then second is adaptive algorithms, analytics, in sense of how academics think about that one. Next slide. Ini dulu saya sudah hadir di IT Telekom, kami tidak ada fotonya. Yang tadi berkenaan dengan, tadi ya, berkenaan dengan cloud apa semua yang kiri sebetulnya. Yang kiri. Komponen itu. Jadi, itu, now is internet is like the water, like the electricity. Kalau tidak ada internet, mungkin it's really difficult right now. Tetapi kalau boleh, janganlah kita yang dikontrol oleh teknologi. tetapi adalah kita yang mengontrol teknologi. Next slide. Ini berkenaan dengan learning system untuk adaptive tadi. Untuk AI. Yang penting adalah tentunya bawah itu manusianya. ada fakulti, fakulti in sense of the whole one, lecturers, and then students. As the first yang di kanan, kemudian researchers as developers. Tadi ada yang IT programmer. IT program. Dia masuk di situ. Dia akan dengan administrator, dengan programmer, dan dengan akademisian. Kemudian, kepada student untuk sistem akademiknya. That is in sense of the learning system. mau menggunakan Moodle atau whatever LMS, learning management system. Secara ringkas adalah seperti itu. Next. Ini masih adaptive learning system in another diagram. User profile database. Kalau boleh, if you really as a management especially alumni alumni profile, that is very important. Kita sekarang banyak konsentrasi kepada student profile. Tapi alumni profile, setelah lima tahun, dia sebagai apa, sepuluh tahun sebagai apa, that is we are very weak in Indonesia. Not only alumni, also database untuk pemilu pun begitu. Dari 203 mungkin yang boleh disahkan. Ada kan DPT kan, kita type, type NIK kita, Anda sudah terdaftar atau belum. Dan berapa persen yang mengesahkan itu pun, mungkin sayang sekali tidak ada transparansi untuk di-disclose. Yang lain, believe me, I already tested, it's still many database that is questionable. In sense of probably too old or too young. And also now it's 38 from the DPT, 38 provinsi. Tapi justru departemen-departemen yang lain database sampai sebanyak itu belum ada. Jadi kita pun untuk mengesahkan it's quite difficult. Do you know that? Please, because you are computing person, try to care. even though probably you don't like politics, but really important everything in the right path. Everything tell the truth, that's the truth. Okay, next slide. Now in industry. Next, I try to, that is industrial fall. Tetapi yang kedua yang penting, agile. Agile itu flexible. And then responsive, competitive, industrial processes. Even though our keywords probably collaboration, but competition still needs because if only one scholarship available and then so many applicants, definitely it's like the competition first. kalau ITT telekom membuka lawangan kerja untuk satu atau untuk sepuluh dosen yang melamar seratus. So first must be competition. Selepas masuk di itu baru collaboration. we cannot avoid competition in send to find the best candidates. Even though not the best at least meets the criteria the employer wants. Sesuai kriteria dengan majikan yang perlukan. Next slide. Oke, this intelligent manufacturing for the intelligent manufacturing is still even though already mature tapi masih ada pengembangan. Karena intelligent manufacturing ini sudah sepuluh tahun yang lalu sebetulnya. Sebelum AI ada, dia sudah ada expert system, ada decision supporting system. Yang utama ketika ada konsep rapid design. Kemudian ada konsep 3D printing. Hari ini berbincang untuk design, besok sudah keluar prototype. Karena ada 3D printing. All of them is intelligent scheduling. Intelligent scheduling. Intelligent Intelligent scheduling not only just scheduling we know that is JIT and MRP. JIT just in time. MRP material requirements planning. Jadi kalau Japan management usually JIT. Jadi kalau barang diperlukan hari ini, dia tidak akan ada di stok bulan kemarin. Mungkin baru datang kemarin sore. Itu yang suppliernya dia loyal. Kalau ketika barang diperlukan ternyata tidak bisa, tidak reliable, tidak kepada JIT. Tetapi kalau MRP, material coin planning already in the schedule. Bulan ini perlukan what is bomb of materials. Bomb. Bomb means like not bomb, bomb. Kursi ini perlukan sandaran berapa, lengan berapa, kemudian jog ini berapa. kalau perlu seribu, dia sudah ada bulan sekian, akan produksi sekian, maka perlu sandaran sekian, sekian-sekian. Sekarang kalau imagine if there is the aircraft atau aeroplane, ada berapa bill of materials, ada berapa ID materials, banyak sekali. Itu yang MRP biasanya adalah dia sudah ada stok, kekurangan dan kelebihan masing-masing. So this the intelligence scheduling. Next ini yang saya pikir ini sudah banyak sangat reference untuk industri 1, 2, 3, dan 4. Yang sekarang industri 4 mungkin sudah hampir selesai sebetulnya. Sekarang sedang mencoba industri revolusi 5. Dan saya baca-baca di literatur masih belum ada definisi yang firm lagi. Jadi saya harapkan Anda sudah bisa mengantiklasi industri 5 nanti ketika Anda bekerja sudah pada IR5. Next slide. Yang bold ini, Emerging Trends and Technologies for the fifth industrial revolution. Yang sekarang ada adalah AI Emerging kemudian mungkin mungkin the sensor 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 Anda pergi ke stasiun kereta api sudah ada face detection kan? Sudah tidak antri lagi atau scan lagi tapi lewat saja sudah langsung oke sudah beli tiket. Anda sudah mendaftar itu? Kelebihan kekurangannya tentunya ada. Kalau kekurangannya ketika tidak apa ketika tidak lancar ada masalah maka kan queue panjang. kelebihannya tentunya semua akan terdetect terdetect ini ada dua kelebihan kalau ada hal-hal yang negatif boleh dicegah supaya tidak terjadi lebih negatif lagi kalau ada hal-hal yang perlu dilindungi menjadi publish data pribadi ataupun apa menjadi publish ketika Anda masuk saja punya akun sudah dalam database ada semua Anda lahir tahun berapa pendidikannya apa pekerjaannya apa semua in sense of data protection it's quite dangerous but in sense of helping to speed up whatever matters probably help us next slide ini benefit dari AI yang dalam baik industri maupun pendidikan cost saving kalau ada yang juga kadang ada beberapa mahasiswa selain belajar satu prodi dia juga ambil prodi lain bahkan di universitas lain misalnya di universitas terbuka begitu yang full online tentunya mungkin yang begitu akan menjadi lebih murah cost saving that is the benefit of using the AIO technology saya tidak akan baca semua tapi increase innovation karena ketika kita ada idea hari ini idea besok sudah rapid prototyping tadi sudah keluar next slide ini yang collaboration with education industry is crucial for preparing students for the evolving demands of the workforce itu yang tadi magang ini adalah konsep yang sangat baik jadi saya harapkan semua boleh memanfaatkan ini next slide saya akan lebihkan di sini university private company and you are in the private university the good thing that is IPTN or universitas negeri tidak mempunyai adalah dalam kecepatan pengambilan keputusan kalau swasta pengambilan keputusan adalah cepat kalau negeri sampai proposal saya sudah lupa baru saya dikontak lagi waktu itu ada rombongan dari satu universitas negeri yang akan melawat ke kami akhirnya pun tidak jadi setelah saya buatkan proposal untuk kegiatan ini bukan saya buatkan mereka yang minta mereka yang minta akhirnya tidak jadi pergi juga yang katanya izin dari menteri tidak dapatkah atau apa so for the private university this is the strength kekuatannya pengambilan keputusan cepat tapi kalau negeri memang begitu karena dia memang jalurnya begitu in sign of the accountability that's very good because kerajaan pemerintah atau yang negeri dia mengambil uang yang memang sudah ada dari rakyat secara kolektif dalam tax payer dalam ini pajak tapi kalau private university adalah memang yang you bayar adalah untuk ketika kuliah disitu tapi kalau untuk universitas negeri dia sudah ada dari kumpulan uang ibaratnya APBN begitu kan dari pajak-pajak begitu termasuk anda yang tidak sekolah disitu pun kena membayar juga jadi you need I think for the private university student you should be more proud of karena you mensubsidi mahasiswa negeri sebetulnya karena anda punya mobil punya kendaraan ada pajak pajak itu dikumpulkan satu Indonesia dan mereka yang negeri itu yang akhirnya karena kemampuan sudah berkurang sehingga ada berbagai jalur di negeri yang akhirnya juga mahal juga mungkin karena itu mengapa ada perbedaan fees yang negeri dengan swasta yang paling penting adalah kita ajak ke industri jangan mereka duduk ongkang-ongkang menerima tenaga kerja yang siap pakai it's not fair industri must involve how to cash or how to make profile from the university seperti apa alumni atau lusen yang diinginkan jadi karena akhirnya yang terjadi ketika tidak siap pakai atau tidak memenuhi kriteria di swasta perusahaan itu pun akan membuat training dan itu kadang tidak mahal atau tidak murah itu tergantung tapi setelah training anda lebih pinter anda ada kemampuan pindah ke perusahaan lain that is high cost high cost jadi why not buat saja di kampus buat biaya training tadi letakkan di kampus dengan buat lab kah atau apa kemudian setelah lepas dari situ dia akan ada kompetisi sesuai dengan industri that is what I would like to stress on this one alright almost finished probably next slide how many minutes more Ibu Ida ok still have some minutes alright ok school industry partnership ini jadi yang tadi ini poin-poinnya yang mungkin boleh di aplikasikan di kampus ini atau kampus yang lain misalnya saja adalah kepada carrier tester days sangat baik kalau yang magang tadi magang kan mungkin agak perlu well plan kan beberapa bulan di satu negara di satu ini sekolah ada yang hari yang dia SD tapi dia tidak masuk sekolah tapi supaya gurunya atau ibunya menjadi gurunya ikut bapaknya ikut gurunya apa yang dikerjakan oleh mereka kemudian belajar tell the story di sekolah jadi memang kalau dulu kan yang pergi saya dulu karena di sekolahan sudah habis di rumah kosong saya datang ke ibu saya dulu guru maka saya akan pergi ke sekolah ibu saya sekolah ibu saya SMP3 saya SD SD Soekanegara 3 jalan kaki saja nyebrang tapi ada yang memang dibuat khas itu adalah supaya pergi kepada tempat bapak ibu dia bekerja untuk menceritakan apa yang mereka buat that is career tester days sehingga tidak salah memilih career dan banyak yang lain mungkin job shadowing itu pun penting juga next slide ini ini boleh dibuat peringkat program saja untuk prodi membuat curriculum development beberapa karena untuk membuat curriculum development pun bukan mudah banyak ratusan application mungkin first page saja dibaca sudah tidak menarik tidak akan teruskan bukan first page depan saja yang atas next slide faculty development industrial mentor for group of faculty kadang penting sehingga saya pun yakin di Indonesia demografi kalau boleh bukan dari murni akademik diambilkan juga yang dari pengalaman industri untuk pergi ke kampus dan juga ada yang untuk lintas jadi biasanya disarankan kalau S1 nya di satu universitas di universitas A S2 nya kalau boleh di universitas B dan S3 nya di universitas C jadi itu adalah supaya tidak terjadi kalau dalam ininya adalah inbreeding jadi kesalahan yang berulang tidak tahu kalau itu salah atau tidak tahu kalau itu sudah ketinggalan zaman karena kita tetap sama pada satu lingkungan next slide that is learning process in the for the industrial roles role of industry sampai kepada metodologi this one probably six month internship at industry beberapa memang ada yang cukup tiga bulan empat bulan tapi ada yang minta enam bulan baru boleh rasa termasuk juga untuk rasa suasana kerja rasa disiplin rasa kalau dimarahi atasan begitu kan rasa stres semua deadline kumpul pada satu masa next last closing remarks saya ambilkan dari McKenzie for the right one kemudian dari satu ini saya akan coba yang kiri yang kiri ada beberapa talent beberapa bakat beberapa bakat yang masih diperlukan jadi kalau membuat prodi baru sayang tidak begitu ini resolusinya kalau di laptop masih cukup jelas jadi kalau di identify disitu salah satunya misalnya adalah untuk security mungkin security itu masih terbuka security kemudian untuk AI untuk AI masih terbuka data science itu bukan hanya data science inside of the mathematics tetapi dia mungkin kemampuan kepada programmingnya dengan Python dengan R jadi bukan hanya data science inside of the mathematical statistics kemudian yang kiri yang kanan ini ini adalah trend dari iklan trend dari iklan trend dari iklan dimana yang yang apa yang kanan itu masih masih cukup besar kalau ada mungkin I don't mind panitia or committee can distribute my slides to the students next slide try to identify your skills dia ada fundamentals of skills itu adalah your what is prodi anda prodinya apa maka kalau bisa adalah core subject untuk prodi itu adalah score kalau yang general subject mungkin boleh lah dapat kalau boleh lebih dari C kalau boleh tapi janganlah yang core C kalau misalnya untuk software engineering programming C kalau boleh jangan yang itu adalah memang you need to love that course or that subject and try to score so itu dari yang fundamental itu selain yang tadi yang tadi skill-sill yang tadi time management communication kemudian skill-sill yang itu adalah dari assignment segala macam next skill is next slide personal skills personal skills try to identify that one we are not talking about the good or bad tapi skill yang perlu ada yang itu boleh di mapkan dengan your profession next slide interpersonal skills social life to be survive supaya boleh survive dimanapun berada written communication is very important content management it's quite high paid for the profession bukan hanya content untuk buat youtube atau sebagai youtuber apa-apa content next slide this very important saya sangat merasakan bahwasannya sebetulnya indikator keberhasilan pembangunan itu adalah pansasila jadi kalau GDP income per kapita GDP income per kapita kalau yang kelima tidak tercapai itu belum tercapai kalau tidak adil walaupun negara majukah atau apa jadi itu sangat penting kemudian yang keempat permusawaratan mau siapapun legislatifnya kalau permusawarat saja tidak bisa sampai adu jotos dalam sidang atau dalam menentukan ketua apakah itu profesi atau itu himpunan perusahaan maka gagal pembangunan negara itu dan lain-lain jadi artinya convert kepada situ dan yang paling penting adalah yang ini adalah dalam pembukaan undang-undang dasar 45 bukan dalam versi yang lain jadi bukan NKRI-nya yang harga mati tapi adalah dasar negaranya yang harga mati kalau siapapun elit politik ataupun siapapun yang berkuasa mencoba mengusik-usik ke dasar negara pasti akan membuang energi membuang biaya membuang apa dan hasil pembangunannya atau periode kebendannya akan amburadul akan ajuk-adul believe me untuk yang anak-anak muda saya lebih tua kan dari anda sudah mengalami beberapa kali presiden beberapa kali pemilu beberapa kali kabinet karena untuk ketuhanan yang Maha Esa ini konsensus atau hal dari setiap orang yang mengalami religi jadi apapun agamanya kepada tawhid kalau itu dicoba-coba yang lain maka yang akan terjadi bermacam-macam itu adalah sudah bentuk yang paling purna untuk keadaan karena tawhid tadi please jadi bukan kepada NKRI yang harga mati kalau buat saya personilnya adalah kepada dasar negara yang harga mati mau presidennya siapa mau yang jadi menteri siapa kabinetnya seperti apa tapi kalau ini semua sudah ada dan anda boleh mengamankan forget about the politic incentive whatever peristiwa macam-macam karena kadang sejarah itu tergantung kepada yang berkuasa kepada yang menang tapi you are as the future leaders future leaders sekarang kalau you tidak faham ini dalam arti convert kepada keberhasilan pembangunan maka saya akan risau kehidupan anda akan makin susah cari kerjaan susah menghidup keluarga susah berkomunikasi susah mau ketemu orang pun susah mau mengucapkan sesuatu pun susah kalau tidak mengamankan dasarnya next slide hampir habis ini referensinya saya akan coba quote beberapa next slide bukan next slide hidup adalah tentang doa ikhtirah tanpa henti sabar tiada bertepi syukur bersepenuh hati ikhlas tanpa tapi so terima kasih kalau ada pertanyaan insyaallah kalau saya bisa jawab saya jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much give applause to our best speaker well thank you so much for the presentation and now we are coming to the discussion session we open the question and answer session we are glad to receive so many questions of you maybe just three questions for the first okay you may raise your hand mention your name and then what major come from jadi boleh nama jurusan dari semester berapa baik silahkan ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya terhormat bapak profesor dokter setiawan widiarto saya Rizal Wahyu Pratama saya merupakan mahasiswa dari IT Telkom Purwokerto jurusan S1 Science Data dan sekarang baru di semester pertama disini saya mengambil jurusan Science Data dimana saya belajar tentang bagaimana cara mengolah data dan juga mempelajari bagaimana algoritma suatu aplikasi itu berjalan disini algoritma yang saya pelajari itu kayak seperti e-commerce seperti yang dijelaskan tadi kayak Sopi Lazada dan lain sebagainya mungkin disini semuanya relate ya dengan suatu kejadian ketika misalnya kita lagi ngomong sama teman tentang mobil, mobil, mobil dan mobil iklan yang muncul di suatu platform misalkan di Instagram itu adalah iklan mobil biasanya yang munculnya dan itu saya mengambil kesimpulan bahwa kita sedang ditelanjangi oleh data saya menyimpulkan bahwa data itu cukup gimana ya bisa berdampak buruk dan juga berdampak negatif tentunya apalagi data kita tersebar bebas dan dapat diperjual belikan di suatu platform dan lebih bahayanya lagi di platform seperti dark web dan juga deep web jadi disini saya tidak ingin bertanya tapi saya ingin meminta pendapat dari Bapak bagaimana cara menyikapi dari segi Bapak sendiri tentang dampak positif dan negatif data kita yang bersebar luas di internet seperti itu ya Jel dari saya karena data itu dapat berdampak positif dan juga negatif seperti tadi dari saya Rizalwahi Pratama pamit dan berdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin ditampung dulu menampung lagi oke maybe the next question yes oke mas silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya Raffi Pramasti Santosa dari Prodi Sistem Informasi semester 5 sebenarnya saya pengen curhat aja sih Pak saya sebagai mahasiswa terkadang kalau bikin tugas atau mengerjakan suatu kuis gitu ya Pak kita kan udah dikasih teknologi yang dinamakan AI ya Pak nah kadang kita kalau gak tahu harus menjawab soal atau quiz-quiznya itu kita pasti otomatis langsung ke chat GPT gitu Pak nah saya terkadang merasa bahwa kayaknya saya tergantung banget sama AI gitu Pak padahal juga saya sudah dapat PPT dapat materi gitu dari dosen nah gimana sih Pak cara menanggulangi masalah saya yang malas membuka PPT malas belajar gitu dan malah selalu tergantung sama AI terima kasih Pak oke that's all ya nanti belum ditanggapi ya juga oke good thank you Mas Fili and the next question maybe for the last question you may raise your hand is there any question oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya thank you for your thank you for your presentation Prof Dr. Setiawan pertanyaan saya mungkin bisakah Bapak memberikan sebuah inspirasi untuk para generasi muda ya contohnya misalkan disini mahasiswa disini Bapak kan asli Kurokerto ya kalau salah ya ya bagaimana cara untuk bisa sukses menjadi seorang dosen di luar negeri itu seperti itu begitu saja Pak terima kasih oke thank you so much for all of the question let me summarize the first question from Mas Rizal Gibran for data scientist tadi mohon maaf mohon izin saya mix the question not question this is just opinion about what's your opinion about the effect of technology that always requires data in every our transaction in every our open our smartphone and so on what is the positive and the negative impact of that situation alright Mas Pratama betul apa yang Anda katakan kadang itu sekarang misalnya saja kalau Anda buka account kebetulan KTP Anda sudah tersebar KTP Anda sudah tersebar sehingga ketika buka account pun online Anda sebagai selfie KTP atau ID di depan tapi kita pun tidak tahu selepas ada selfie KTP dan ID data itu disimpan dimana jadi sepatutnya yang ini pun memang tugas eksekutif ataupun pemerintah ataupun dalam hal ini kominfo walaupun itu untuk tujuan yang seperti itu mestinya juga kita harus diberitahu setelah kita selfie dengan KTP kita itu data itu siapa yang simpan dan bagaimana perlindungannya itu sebetulnya masih mencoba untuk mengatasi begitu karena KTP kebetulan sudah ada kadang karena di scan atau apa kalau NIK atau segala macam kita boleh boleh predict boleh generate sebetulnya kan NIK 16 gitu kan kode provinsi kode kabupaten camatan sampai tanggal lahir lagi perempuan baru sequen begitu kalau dari segi AI untuk mencoba mengenerate itu ataupun bukan AI lah dengan komputer sudah mudah walaupun itu mungkin menjadi palsu bahwasannya di provinsi itu atau kabupaten itu atau kesempatan itu sebetulnya tidak ada yang NIKnya segitu tapi secara data betul ini yang saya risau dengan database untuk DPT karena memang seperti itu kenyataan tidak semuanya boleh verify apalagi kesadaran IT Indonesia masih kurang baik di peringkat masyarakat maupun pengambil ataupun ibaratnya regulator saya tidak mengatakan bahwasannya komin komin saja yang bertanggung jawab tapi mulai dari desa sampai kepada dinas pendudukan jadi apa yang boleh kita buat biasanya kejahatan itu adalah berhubungan dengan matri berhubungan dengan kekayaan Anda berhubungan dengan akun bank berhubungan dengan mencoba memanipulasi data Anda untuk tujuan dunia atau misalnya mudahnya saja untuk menipu untuk tujuan uang jadi yang pertama apapun transaksi kita gunakan saja secara Islam maaf saya berbicara Islam di sini pertama tentu yang jelas harus ada dokumentasi kan dalam Islam transaksi atau hutang pitang harus dicatat dokumentasi itu harus dicatat apakah itu dalam database ataukah itu dalam yang perlu boleh diverifikasi kapan saja walaupun kita sudah meninggal sehingga kalau kita meninggal ada ahli waris begitu memang itu adalah hutang pitang kita adalah transaksi kita yang belum selesai kemudian yang kedua adalah ada saksi ada saksi ini tentunya saksi inilah yang dibuat dengan ada metri atau apa itu adalah salah satu bentuk saksi disaksikan oleh negara ada saksi kemudian yang paling penting adalah akad akad ini penting akad ini sekarang sayang sekali memang sangat dimudahkan dengan virtual sudah boleh akad anda percaya boleh tidak ketika pandemik dulu nikah itu boleh online di Malaysia dan itu sempat terjadi dan itu disahkan oleh oleh kalau disini MOI lah tapi di Indonesia dilarang tidak dibenarkan tidak dibenarkan itu adalah panjang ininya jadi pada masa itu kalau tadi karena ada ibu rektor begitu dosen itu yang ini adalah politik poligami poliklinik tadi ngobrol ngobrol di depan tadi jadi akad ini yang paling penting jadi kalau anda apapun akadnya kalau boleh itu adalah semuanya adalah sesuai dengan apa tujuan akad itu kalau anda beli barang kalau boleh memang itu adalah real ada barangnya dan ini sebetulnya memang sangat sangat risk anda beli transaksi kebetulan melalui facebook atau social media sekarang mungkin supaya aman bahwasannya itu memang barang anda diwakili oleh Sopi atau oleh Lazada atau e-commerce lain memang itu barangnya ada tapi tetap masih ada kemungkinan karena sebetulnya jaminan kualiti itu adalah bentuk amal islam tidak munafik anda sudah membuat jaminan kualiti spek adalah sekian kalau anda meleset dari spek itu maka produsen itu ataupun kita kalau yang memproduksi itu adalah sebenarnya munafik karena menipu karena berbohong jangan-jangan menganggap berbohong secara yang kita belajar ketika HD SMP begitu ya itu munafik kita tidak menjaga kualiti itu pun sudah munafik jadi memang kembali kepada itu tadi itu pertanyaan yang yang pertama mungkin boleh menjawab kalau sudah terjadi memang ketika akad itulah diamankan kalau belum terjadi batasi untuk mendedahkan maklumat-maklumat pribadi that's answer the question Ibu Ida yes ok thank you for the answer Prof and then for the second it's about tadi bukan pertanyaan ya tapi lebih kecurhat ya dari Mas Fili tadi sepertinya lebih tertarik dengan AI daripada membaca powerpoint and also the materials for the course mungkin langsung saya skip ke pertanyaan ketiga just for inspiration bagaimana cara sukses menjadi dosen di luar negeri so about this pertanyaan ketiga susah dijawab tapi ada kaitannya yang pertanyaan kedua tadi kadang itu yang kita dianjurkan setiap habis sholat kan untuk jangan malas jangan pelit jangan malas jangan pelit jadi pelit ini yang kadang itu adalah berkenaan dengan ilmu ilmu sebenarnya apa ilmu adalah sebenarnya untuk menyampaikan kebenaran jadi yang kalau kita malas buka powerpoint kita coba pancing tadi keywords-keywordsnya apa dan keywordsnya kalau boleh itu adalah kepada skills jadi bukan hanya menulis pertanyaan tapi pertanyaan itu sudah di breakdown kepada keywords yang dalam pikiran anda jadi inspirasi yang saya boleh bercerita mungkin mas siapa yang terakhir tadi mas so sorry Joko 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 kadang ya mas Yoko ya Yoko kadang kita melihat orang lain karena melihat puncaknya kan melihat atasnya tapi bawahnya ketika sampai ke atas tentunya kita tidak melihat ataupun tidak tahu saya ingat ketika SMP itu ada pramuka di Rembang kalau tidak salah di Purwalingga ada rumah Jenderal Sutirman ketika cita-cita akan mendekati tercapai lebih kurang begitu maka halangan ataupun apapun akan terjadi pada saat itu supaya tidak tercapai ketika kita naik tangga tangga pertama nafas masih kuat masih panjang tenaga masih oke bergas begitu kan tapi ketika sudah tangga terakhir apalagi kalau ke Imogiri sudah nyerah jadi inspirasinya adalah istiqomah dengan tujuan dan kalaupun tidak sampai saya dulu di Inggris sudah S3 juga tapi tidak selesai waktu itu ambil automatization control yang menyebabkan tidak selesai banyak hal yang utama memang pada waktu itu karena saya perlu membayar dulu baru boleh meneruskan masa itu 98 dolar ketika saya berangkat itu kalau tidak salah masih 2 ribu atau 700 saya tidak ingat sempat paling tinggi krisis ekonomi 1 dolar menjadi 15 ribu atau 20 ribu sekarang mungkin berapa 14 begitu ya jadi memang tidak mungkin itu inspirasi kemudian yang kedua itu tadi jangan pelit terutama kepada informasi walaupun itu mungkin bukan kepada ilmu misalnya saja kalau Anda punya informasi beasiswa sampaikan dan ketika informasi beasiswa misalnya ini bukan untuk saya tapi untuk kepanakan saya untuk anak dari saudara saya itu yang mungkin kalau itu dibuat istiqamah maka insya Allah kalau semua berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala rezeki tidak disangga-sangga akan datang dengan sendirinya probably that's answer your query if we okay thank you so much for all of your participation but we are so sorry because due of the limitation of the time it is only have three questions and then we come to the end of our international lecture if I may conclude sir that intelligent system also artificial intelligence are computer based system designed to perform tasks requiring human-like abilities such as problem solving learning reasoning perception language understanding and decision making and the next conclusion is that the collaboration is crucial for preparing students for workplace demands it ensured that educational situation produce graduate equipped with the skills and knowledge needed by the industries fostering alignment between education and the evolving workforce okay thank you so much for the presentation today to professor and also for all of the participants thank you so much and then for the conclusion I hope you still curious to join another chance for another series of lecture and in this remarkable occasion I thanks very much for IT Telecom who hold this program and also from the speaker from UNICEAL I'm so sorry if we have any mistakes thank you so much for setiawan see you later and was assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yes his what i a i ahead cried Thank you for the moderator, Ms. Ida Jayani, and the speaker, Associate Professor, Dr. Sasyawan Mediato, for your enlightening presentation. Your valuable insights have undoubtedly enriched our understanding of unleashing the potential intelligent system in integration and industry. Thank you. 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 Bagi mereka yang tak pernah berhenti bereksplorasi Jangan pernah berhenti bermimpi Berani menggali potensi diri untuk meraih prestasi Ayo bergabung bersama kami untuk berani eksplorasi Setiap kesuksesan memiliki cerita Sebuah pengalaman yang membuat mereka menjadi siapa mereka Berani bereksplorasi Membangun komunitas dan menawarkan pendidikan yang berbeda Dibimbing oleh dosen berpengalaman dan terbaik Membangun masa depan di dunia digital saat ini Ini adalah di mana Anda mulai Institut Teknologi Telkom Purwokerto Institut Swasta nomor satu di Indonesia Setiap kesuksesan memiliki cerita Sebuah pengalaman yang membuat mereka menjadi siapa mereka Berani bereksplorasi Membangun komunitas dan menawarkan pendidikan yang berbeda Dibimbing oleh dosen berpengalaman dan terbaik Membangun masa depan di dunia digital saat ini Ini adalah di mana Anda mulai Institut Teknologi Telkom Purwokerto Institut Swasta nomor satu di Indonesia Berani eksplorasi masa depanmu Masa depanmu ada di IT Telkom Purwokerto Bersama IT Telkom Purwokerto Masa depan cerah menanti Bagi mereka yang tak pernah berhenti bereksplorasi Jangan pernah berhenti bermimpi Berani menggali potensi diri untuk meraih prestasi Ayo bergabung bersama kami untuk berani eksplorasi Ladies and gentlemen We would like to enter to the next event For signing the collaboration document ceremony We invite Associate Professor Dr. Setiawan Widiarto From University Selangor, Malaysia The Head of Stimik Tunas Bangsa Banjar Negara Dr. Andes Ali Hanan MBA MSI Dan Perwakilan Kaprodi To come to the stage Terima kasih Dan Perwakilan Kaprodi Dan Perwakilan Kaprodi We also invite the Director of Universitas BSI Purwokerto Chandra Kesuma M.Kom To please come to the stage Dan Perwakilan Kaprodi Dan Perwakilan Kaprodi We also invite the Director of Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazeli Cilacap Dr. Andes K.H. Nasrullah M.H. to come to the stage Andes K.H. Nasrullah M.H. to come to the stage Andes K.H. to come to the stage And then we invite the head of STIA Taman Siswa Banjar Negara, Dr. Lustono SPD-MM to come to the stage. STIA Taman Siswa Banjar Negara And the next, we have a photo session. So, para tamu undangan diharapkan untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama. Kepada para undangan dan pejabat sekalian dimohon untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. STIA Taman Siswa Banjar Negara Taman Siswa Banjar Negara Taman Siswa Banjar Negara Selanjutnya ada foto dengan para audiens. Jadi audiens dimohon berdiri. Taman Siswa Banjar Negara 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati membangun masa depan di dunia digital saat ini ini adalah di mana Anda mulai Institut Teknologi Telkom Purwokerto Institut Swasta nomor 1 di Indonesia berani eksplorasi masa depanmu masa depanmu ada di IT Telkom Purwokerto bersama IT Telkom Purwokerto masa depan cerah menanti bagi mereka yang tak pernah berhenti bereksplorasi jangan pernah berhenti bermimpi berani menggali potensi diri untuk meraih prestasi ayo bergabung bersama kami untuk berani eksplorasi selamat menikmati what do you think about our speaker today sayuriya, how about the participant the participant demonstrate a strong intellectual curiosity and engagement with the material making the session interactive and enriching they are thoughtful in curious such as it can interest in application of intelligent system especially in the context of education so ladies and gentlemen we are now enter to the end of our international guest lecture of today we would like to say thank you for our ITTP professor Swayan from UNISA and all partner university for having these wonderful events and also ITTP as the amazing participants we don't forget to apologize to us if during leading this event we have many mistakes see you on the next international event wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Purwokerto kota pelajar yang memiliki multi-culture setiap tahun 2 juta wisatawan datang untuk berkunjung destinasi wisata terus berkembang dan muncul keindahan alam merupakan potensi dan daya dukung tumbuh sebagai kawasan kota Purwokerto menjadi kota strategis pembangunan sarana transportasi mendekatkan kota ini dengan kota-kota besar di Indonesia dukungan tenaga ahli teknologi informasi merupakan modal Purwokerto menuju smart city awal tahun 2002 berdiri akademi teknik telekomunikasi akatel sandiputra Purwokerto berbasis information and communication technology tahun 2012 institusi pendidikan ini menaikkan menjadi sekolah tinggi teknologi telematika telkom pengalaman mencetak tenaga ahli teknologi tahun 2017 STT Telkom bertransformasi menjadi institut teknologi telkom Purwokerto saya sangat beruntung kuliah di ITTP Purwokerto karena disini saya tidak hanya diajarkan tentang telekomunikasi tapi saya juga diajarkan tentang soft skill yang dimana akan menunjang karir saya setelah lulus nanti dari sini banyak pengalaman yang saya dapatkan disini entah itu dari dosen dari teman-teman dan itu sangat sangat menarik untuk pembelajarannya pembelajarannya juga gak cuma muluk-muluk di kelas di kelas tapi juga ada di lab berbicara mengenai kualitas dari metode pembelajaran yang diterapkan institut teknologi Telkom Purwokerto memiliki keunggulan yang cukup luar biasa salah satu keunggulannya adalah dengan dengan menggunakan pembelajaran blended learning dan juga kolaboratif learning dimana dosen dan juga mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan objek pembelajaran yang diterapkan oleh kampus metode pembelajaran yang diterapkan di institut teknologi Telkom Purwokerto itu ada yang model klasik tapi juga kemudian sekarang sudah diterapkan model e-learning jadi perpaduan antara model di kelas dengan e-learning institut teknologi Telkom Purwokerto adalah perguruan tinggi yang berorientasi pada masa depan secara penjaminan mutu IT Telkom Purwokerto telah terakreditasi oleh BAN PT yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat baik sekali ini artinya bahwa IT Telkom telah melampaui standar Nasional Pendidikan Tinggi IT Telkom Purwokerto juga menjalin kerjasama dengan mitra baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi industri maupun lembaga institusi pendidikan tinggi kami kami juga bermitra bersinergi dengan PT Telkom beserta anak perusahaannya agar lulusan-lulusan kami lebih mudah diserah oleh industri terutama industri ICT yang ada di Indonesia IT Telkom Purwokerto lulusannya siap bekerja ya dimana ilmu pengetahuan yang didapatkan di IT Telkom Purwokerto itu bisa dijalankan di Telkom Jadi antara jurusan yang dimiliki oleh alumni IT Telkom itu cocok dengan dunia kerja yang ada di Telkom Selama saya berkuliah di IT Telkom Purwokerto dan mengambil program studi teknik informatika saya diajarkan banyak hal salah satunya adalah mobile programming dimana saya diajarkan untuk membangun sebuah aplikasi yang nantinya bisa dipakai oleh orang banyak Aplikasi yang kami kembangkan adalah aplikasi startup Startup kami adalah Becher yaitu aplikasi untuk memesan sebuah sayur untuk diantarkan rumah pelanggan Kaiti Telkom membangun Indonesia mencetak tenaga ahli terampil dan beruasan bisnis beruasan 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 selamat menikmati